Hey Kabar buruk datang dari pemain naturalisasi Indonesia, Sandy Wars. Pemain timnas Indonesia berdarah Sulabaya ini dipastikan tidak akan memperkuat squad Garuda saat tampil di ajang FIFA Mix Day. Kampar terkait kondisi Sandy Wars disampaikan langsung oleh pelatih timnas Indonesia, Sintayong. Dia menyebutkan bahwa pemain berusia 28 tahun itu bakal absen dalam dua laga FIFA Mix Day priori Juni ini. Seperti yang diketahui, timnas Indonesia bakal melakukan uji coba melawan dua tim yang berada di peringkat 100 besar ranking FIFA, bahkan salah satu juara piala dunia 2022 Argentina. Namun, sebelum menghadapi Argentina, timnas Indonesia terlebih dahulu dijadwalkan menghadapi Palestina di Stadion Glorabung Tomo, Surabaya pada 14 Juni 2023. Setelah itu, tepatnya 19 Juni 2023, timnas Indonesia bakal ditantang juara piala dunia 2022, yaitu Argentina di Stadion Utama Glorabung Karno, Jakarta. Padahal, Sandy Walsh sudah tak sabar ingin mengawali debutnya di timnas Indonesia sejak hari pertama TC, apalagi salah satu laga digelar di kota kelahiran sang kakek. Namun, nasib Sandy Walsh kembali tak mujur pada bulan ini. Ia cedera setelah mengalami benturan di area betisnya pada latihan beberapa waktu lalu. Berdasarkan hasil pemirsaan, ia dipastikan gagal mewujudkan impiannya. Sintayong memastikan, anak asunya tersebut tetap berada di pemusatan latihan timnas Indonesia. Tentu bukan untuk ikut bermain di lapangan dengan para pemain lainnya. Sandy Walsh bakal menjalani perawatan maksimal dari tim medis timnas Indonesia. Hal ini agar dia bisa kembali ke klubnya dengan kondisi paling baik. Sandi Walsh, tercatat sudah menunda debutnya dua kali usai dinaturalisasi pada tahun 2022. Momen pertama terjadi pada Piala AFF 2022. Sandy sempat mendapatkan panggilan ke TC Timnas Indonesia kembali. Namun, Sandy harus menepi sejenak karena dipanggil pulang ke klubnya. Momen kedua terjadi pada FIFA Mixed Day Maret 2023. Sandy saat itu melewatkan dua pertandingan timnas Indonesia ketika skuad Garuda menghadapi Burundi. Sandy kala itu harus dibekap cedera. Meski begitu, Sandy Walsh diharapkan tidak akan menyerah memburu debut impiannya bersama Timnas Indonesia. Apalagi pemain berusia 28 tahun tersebut ingin membawa Timnas Indonesia ke Piala Dunia 2026. Terima kasih. Terima kasih.